Intro Taukah kamu kalau di Indonesia ada pulau terkecil di dunia yang diakui peserikatan bangsa-bangsa atau PBB dan pulau tersebut adalah pulau simping yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat Intro Yuk cari tahu bersama-sama tentang pulau terkecil di dunia ini Intro So guys, aku berada di Singkawang sekarang dan disini tuh ada pulau yang sangat unik namanya Pulau Simping jadi itu dinobatkan oleh PBB sebagai pulau terkecil di dunia dan ini benar-benar resmi ya So, aku penasaran dan sekarang kita akan menuju ke Pulau Simping dan cek pulau terkecil di dunia tersebut Let's go Intro Itu dia, Pulau Simpingnya Akhirnya kita menemukan pulau terkecil di dunia What? Aduh Aku kan lihat dari foto Google Pulau Simping itu ada jembatannya ya Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, aku nggak tahu Tapi sekarang jembatannya rusak Mungkin karena Corona juga kan 2 tahun ini terakhir ada pandemi Mungkin turis yang datang kesini menurun dan akhirnya nggak bisa kelola dan rusak Tapi nggak apa-apa karena aku Rick S&T Kita nggak akan menyerah begitu saja Ada 2 opsi sih Aku bisa aja buka baju dan renang ke Pulau Simping Seperti waktu aku keliling Indonesia dulu Tapi kayaknya aku pilih opsi kedua yaitu menggunakan kapal ngelayan Sebelum kita eksplor Pulau Simping ini Biarkan aku jelaskan sedikit tentang definisi pulau menurut versi Peserikatan Bangsa-bangsa atau PBB So guys, Pulau Simping ini luasnya sekitar 2000 meter persegi Mungkin kalian bertanya Kayaknya banyak pulau di Indonesia yang lebih kecil dari Pulau Simping Tapi wait Ini adalah versi dari PBB So aku akan bacain ke kalian Definisi sebuah pulau ya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1082 Mendefinisikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi Jadi dalam kata lain Sebuah pulau tidak boleh tenggelam saat airnya naik Implikasinya syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebuah pulau yakni memiliki lahan daratan terbentuk secara alami bukan lahan reklamasi dikelilingi air bak air asin maupun air tawar selalu berada di atas garis pasang tertinggi Ini tuh udah diklarifikasi oleh PBB dan udah diresmikan sebagai pulau terkecil di dunia Jadi udah direset baik dari pemerintah Indonesia pemerintah lokal disini dan juga internasional So ya ini adalah pulau terkecil di dunia Pulau Simping Sip So guys kita udah sampai di Pulau Simping Pulau Terkecil di Dunia versi PBB dan uniknya pulau ini tuh berada di pulau ketiga terbesar di dunia yaitu Pulau Borneo ya So ya ini sedikit agak apa ya unik pulau terbesar nomor tiga di dunia mempunyai pulau terkecil di dunia yaitu Pulau Simping Seperti yang aku bilang tadi awal-awal kalau luas ini adalah 2000an meter persegi ya tapi kalau dilihat-lihat sepertinya enggak sampai 2000 meter persegi karena ini selalu terjadi erosi atau air pasang surut ya guys oke yuk kita eksplor jadi disini ada kelenteng kelenteng di Pulau Simping ini dan dulunya sih pulau ini ada penghuninya ya jadi ada yang tinggal disini biasanya tuh para nelayan cuman dikarenakan erosi yang tinggi dan juga Pulau Simping ini menjadi tempat wisata atau objek wisata oleh karena itu penduduk yang tinggal disini itu pada pindah ya karena memang enggak terlalu layak buat tinggal disini dan masih ada kelenteng seperti ini untuk didoakan gitu loh jadi tuh disini banyak batu-batu timbul gitu ya guys nah kalau yang batu-batu timbul itu tidak dianggap sebagai pulau karena cuma bebatuan yang timbul dan kalau airnya pasang itu pasti tenggelam sedangkan Pulau Simping ini walaupun airnya pasang dia enggak akan tenggelam oleh karena itu dia menjadi sebuah pulau itu definisinya ya jadi kalau pasir timbul yang kalian temui ya mungkin saat wisata atau dekat rumah kalian itu bukanlah pulau gitu loh guys itu hanya pasir timbul gitu kalau jempatan ini ada aksesnya sih mudah ya tinggal jalan kaki tapi ya enggak apa-apa dibalik itu ada keuntungannya juga sisi positifnya adalah abang nelayan tersebut dapat pemasukan baru gitu loh guys bisa ngantarin tamu kesini cuma 10 ribu doang dan bagusnya lagi hal positifnya adalah Pulau Simping akhirnya menjadi pulau ya yang terpisah oleh daratan utama jadi kembali lagi menjadi pulau tersendiri kalau ada jempatan ini kan memang sih aksesnya mudah tapi terkesannya enggak sebuah pulau yang utuh gitu loh dan lokasi Pulau Simping ini sangat mudah diakses jaraknya itu cuma 15 menit dari pusat kota Singkawang ya guys ada malapetaka tadi aku ngedrone dan dronenya tuh nyangkut di pohon sebelah sana tuh di pulau Kalimantan ya jadi kita lagi nungguin kapal kapalnya tuh pada pergi abangnya ngantarin orang kita harus nunggu kapalnya datang ke sana balik ke daratan dan ngambil dronenya mudah-mudahan dronenya aman supaya masih bisa shoot-shoot yang lain soalnya tadi shootnya cuma dikit doang akhirnya kapalnya datang menjemput kita sekarang kita punya misi baru yaitu menyelamatkan drone kita akan tanya anak-anak posisi dronenya dimana kayaknya dia tau deh ngeliat drone gimana bu ada gak kayak nyangkut tadi bang iya nyangkut oh gak nampak nih bang keliatan bang abangnya nih nih guys drone kita nyangkut ini abangnya bantuin ngambil yang driver perahunya nih keliatan kita rekam jangan nanti baterainya habis oh iya ya gak apa lah biarin udah keliatan ya bang ya bang tolong ambil bang terus saya kasih hadiah surprise nanti abang nangis-nangis mendapat hadiahnya tapi jangan jatuh jangan jatuh dulu ya guys dronenya selamat berkat abang kita nih masih nyala untungnya dronenya nih bang sini bang jangan pergi dulu bang sini namanya siapa bang bang Heru bang bang Heru ini baik banget padahal kita gak suruh dia untuk ngambil loh dia langsung mengajukan diri untuk naik ke atas biasanya udah naik-naik ya biasanya manjat bang biasanya manjat ya jadi dia bawa ini juga nih dan kasihin sedikit buat abangnya thank you bang ya yuk makasih bang ya ya buat abang lah thank you ya berkata abang Heru ini drone terselamatkan yuk kita shoot lagi shoot lagi ya karma spes send 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 sub indo by broth3rmax